Ketujuh Kita akan Sebelum kita belajar matematika Kita mengawali dengan Kitab Kutci Disini kita akan Membacakan bersama-sama 1 Thessalonika 5 ayat yang ke-22 1 Thessalonika 5 ayat yang ke-22 Suman satu ayat Pasal 5 ayat 22 Sudah Kalau sudah kita membaca Bersama-sama 1, 2, 3 1 Thessalonika Pasal 5 ayat 22 Jauhkanlah dirimu Dari segala jenis kejahatan Baik disitu sudah jelas Kita sudah membacakan saja Sudah memahami Disitu Tuhan mengatakan Jauhkanlah Dirimu Dirimu Dari segala jenis kejahatan Jadi kita bisa Jauhkan Kejahatan yang ada Iblis berpengaruh kepada kami Jadi Sebentar kita hidup di dunia ini Kita bisa jauhkan dari Dari segala jenis kejahatan Karena kalau jenis Jenis segala kejahatan itu Untuk mengalami keburukan Dan untuk menjelekan Dalam kehidupan kami masing-masing Jadi biarpun kami menjalani Untuk segala hal Kalau misalnya kita Seseorang yang ada Kita pun ambaran Atau apa yang mereka tidak sempat izin Mereka mengambil Ketika kita Ada memusuhi kepada mereka Tetapi biarlah kita bisa Hati yang tulus Bisa Membiarkan Supaya kita bisa Jauhkan dari segala kejahatan Karena segala kejahatan itu Hanya hidup Sebentar Dunia ini saja Karena kalau kita Mau hidup di dalam Tuhan itu Bisa jauhkan dari Segala kejahatan Jadi kita mau hidup di dalam Tuhan itu Harus hati yang tulus Dan ikhlas Menikuti pekerjaan Tuhan Itu dengan sebaik Jadi mungkin Disitu hanya singkat Kita sudah sampai Kita punya renungan sampai sini Terima kasih Coba dibaca Satu kali lagi Pasal 5 Ayat 22 Yang kena dirimu Dari segala kejahatan Terima kasih Sampai jumpa